selamat menikmati oke teman-teman malam ini gua kedatangan tamu jauh jauh banget bang jadi kedatangan teman saudara dari pulau agak timur bang dari pulau Manggarai pulau Flores tepatnya di Bajawa ini kopi aluh patir lah pokoknya oke gua kedatangan saudara gua dari NTT dari Flores dari Bajawa tepatnya bang Regi jadi bang Regi itu memang sudah lama si stay di Bekasi bang ya iya iya sudah lama beliau orang gunung beliau orang gunung karena di NTT di Bajawa itu memang di pegunungan bang pegunungan tapi dia belum pernah naik gunung di pulau jawa iya akhirnya di suatu saat setelah berkali-kali tajep temannya luluh lah dia naik gunung lah dia naik gunung lah dia pada saat pendakian gunung pertamanya itu baru tahu dia oh ini di gunung jawa beda-beda beda banget pokoknya entah itu mistis entah itu pengalaman seru pendakian pertama kali gunungnya bang Regi nanti kita denger bang Regi langsung siap sebelumnya yang belum support channelnya sama WeAdventure silahkan kalian bisa support dengan cara klik subscribe channel sama WeAdventure kalau kalian berkenan boleh share juga bang ya share juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan kalau kalian ada request apapun itu kritik saran boleh kalian tulis di komentar jika kalian suka klik tombol like nya dan satu lagi ada informasi baru nih pak apa tuh ada forum jadi sama WeAdventure punya forum komunikasi buat teman-teman subscriber ataupun bukan siapapun itu pendaki gunung kah pendekankah orang pengen tahu kah siapa aja ada batasan usia ada batasan muda sampai tua belum punya anak sudah punya cucu semuanya ada disitu dengan satu tujuan siraturahmi dari siraturahmi kita bisa punya jalan atau pintu rezeki yang lebih luas amin poinnya itu nanti gua akan taruh link untuk join whatsapp grupnya itu di deskripsi jadi kalian kalau ingin join silahkan klik aja linknya ya selanjutnya kita dengerin cerita Bang Regi deh oke bang udah siap 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 Bang Regi boleh cerita deh kenalin diri dulu bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam jadi subscribe dengan mereka jadi saya cuman nonton setelah itu saya ngeliat apa yang dipaparkan sama mereka di YouTube di tempat yang pernah saya jalanin setelah itu saya ya komen-komen namanya kita penggemar nih hahaha malu saya hahaha jadi dengan konten yang sederhana tapi ya mengenal ya nilai edukasi juga buat kita apalagi saya ini awang banget emang saya anak gunung cuma mungkin di tempat saya itu bukan dikatakan gunung lah ya pegunungan jadi anak pegunungan lah anak gunung itu yang emang berasal dari daerah pegunungan iya benar sekali jadi disitu saya tertarik akhirnya ya namanya kita penonton penggemar mereka akhirnya saya komen lah akhirnya diminta ketemu ya saya juga welcome saya bilang ya kita kalau libur ya kita ketemu lah nanti ya kopi darat lah kok jadi nah itulah cerita sekelumit cerita saya yang sebenarnya saya anak gunung ini kan kalau bicara gunung kan ya dari lahir lah dari lahir sudah kita tinggal di gunung lah lahir lahir pun di kebun ya lahir di kebun jadi cerita gunung ibaratnya saya dalam rahim ibu saya sudah ngalamin di gunung kan di hutan jadi empat tahun ke belakang lah teman-teman pada ngajakin teman-teman kerja lah mereka hobinya naik gunung anak-anak kota lah anak metropolita lah walaupun di Bekasi ya saya kan orang gunung ya kan jadi saya diajak lah berapa kali saya merasa ah ngapain sih ngapain sih tapi setelah mereka turun dari gunung cerita dengan hal-hal yang tantangan tantangan hidup lah berjuangan hidup ada sih saya tertarik lah saya tertarik pas kemarin 2019 saya diajak lah itu pertama kali awam banget masalah gunung masalah hal-hal yang harus kita nggak boleh lakukan iya mereka cerita tapi saya kan ah masa sih kok begini tempat saya biasa-biasa aja di sana malah di gunung kita nyari buat nyari madu lah jalan-jalan lah camping-camping masak-masak lah karena di foto-foto mereka tuh kadang muncul foto-foto masak segala macem ini sering saya ngelakuin di gunung di kampung saya udah nggak asing lagi cuman saya lulu di rayau sama teman-teman dari tempat kerja senior saya dari tempat kerja akhirnya saya ikut ingin tahu sih gimana sensasinya sih naik gunung ini gunung benar nih yang di atas ketinggian 2000 ke atas lah tempat saya kan ketinggian paling gunung ya seribu meter lebih lah biasa lah naik dua jam ya turun cepat lah tapi ini mereka cerita katanya nginep sampai nginep itulah yang membuat saya tertarik coba saya coba singkat cerita udah berangkat lah kita mereka bilang naiknya lah lewat putri saya juga ngerti putri tuh apa Cimodas itu apa gunung gede nah gunung gede ya 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 singkat cerita kita berangkat kesana siang sampai sana kita istirahat dulu di pos pemeriksa namanya ya mohon maaf nih saya awam nih jadi enggak enggak semuanya temen-temen yang nonton pernah kegede iya enggak semuanya jadi kita sampaikan dengan bahasa sederhana aja bang taunya itu ya sampaikan aja jadi saya naik kita kumpul di basecamp basecamp di putri saya pikir tuh ya basecamp pemeriksaannya ketat namanya di putaran lindung ya kalau kita di Flores mau kemana aja bebas sampai diperiksa segala macam ini pengalamannya diperiksa barang-barang tajam enggak boleh bawa palingan pisau bisa mungkin buat iris-iris bang ya saya juga enggak tahu disana kita bawa golok kemana-mana bawa golok tombak naik gunung ya wajar wajar disana enggak bakal ditangkap kalau disini mah kita kena undang undang apa itu namanya sajam ya semacam akhirnya diperiksa segala macam apa-apa yang dibawa nah teman tadi bawa tisu basah saya baru tahu tisu basah yang udah begini ya orang udah tisu-tisu basah diperiksa semua diambil semua tuh enggak boleh enggak boleh katanya naik gunung tuh oh ternyata saya nanya kenapa enggak boleh bawa tisu basah dengan alasan katanya tuh sampah sampah kedua susah untuk terurai nah itu itu wah berarti memang benar-benar dijadikan tempat destinasi untuk wisata bagi orang-orang yang hobinya naik gunung singkat cerita pas maghrib itu kita pemeriksa sebelum pemeriksa itu pas maghrib kita setahal doa lah doa kita merasakan keyakinan kita masing-masing doa semua ya diberi petualah mas senior-senior yang udah pernah naik gunung kita enggak boleh sembarang segala macam karena saya ngikutin emang saya awam banget masalah naik gunung singkat cerita naik pos pemeriksa selesai naiklah kita start dari bawah sekitar jam 8 malam dari pos pemeriksaan tubang nah naik dari situ ada batu besar di pinggir jalan persis pinggir jalan itu ada batu disitu oh nah disini kisah aduh merinding saya awalnya saya mulai naik ini nih ini nih ada nenek tua ada nenek tua duduk di asbatu megang tongkat begini waduh saya langsung berhenti diem aja teman-teman saya ayo jalan terus jalan saya benar diem-diem dulu saya juga kan pertama saya takut juga bang namanya manusia bang ya apalagi pertama kali saya disuruh di depan ketemu nenek tua itu akhirnya saya bilang ada kita pinggir jangan pinggir teman-teman saya pada merinding juga kenapa sih kenapa saya bilang enggak naiklah naik terus masuk pos 1 pos 1 akhirnya ada tempat sumber air kebetulan saya udah jauh lah dari situ lah ada kali kecil itu mereka panggil saya Bang Regi balik dulu terus saya udah di depan kenapa balik dulu saya balik bawah ini anak-anak mau ngambil air takut udah gelap itu udah gelap tuh kita udah mau masuk hutan itu ya nggak jauh lagi tuh mau masuk hutan gede hutan lebat itu ujung landak iya mungkin saya nggak tahu intinya saya mau jalan aja lah nothing terus aja lah turun ngambil air di sini untuk buat minuman lah buat masak di atas teman-teman saya pada nggak mau turun saya paling depan nyuruh balik lagi kebawah ngambil air akhirnya saya berpikir kalau gunung kan di tempat ketinggian kan makin tinggi kan airnya makin nggak ada bang ya iya nah akhirnya saya ngambil air tuh saya ngambil air di situ saya agak merinding lah saya ngeliat oh kayaknya ada mata yang ngawasin gitu ada yang ngawasin akhirnya tetap-tetap seberani lah teman-teman diatur dengan lampu sorot cuma kebawah gini kan saya bilang eh lampu jangan terus terang ah nggak apa-apa akhirnya saya ngambil air jalan lagi tuh bang naik lagi tuh saya bahasin muka naik lagi kita tuh terus naik tetap sampai ke pos 2 disitu kan kita akan lapar tuh lapar kita masak di situ tinggal lama ada tiga orang turun bajunya lusuh banget gitu pakai senter-senter yang lama gitu ya senter-senter baterai itu bang cuman mungkin batunya mungkin udah mulai berkurang kan nah itu senter itu agak redup masenternya panjang segini panjangnya senter-senter lama itu yang yang di luarnya yang besi itu bang nah itu ya yang silver itu nah akhirnya saya nanya turun bang ya gitu doang waktu itu yaudah saya udah nggak nggak negur lagi mereka kediem aku ngerokok juga itu mereka kediem tuh nggak lama mereka cabut tuh nah temen saya ini perhatiin saya yang temen samping saya ini ini ngobrol sama siapa dia mungkin takut larilah ke tempat-tempat yang rame-rame masa kan kan perkelilingnya aring-giris gumpulan segala macem lah itu si bang Regi ngobrol sama siapa tuh saya jadi takut makanya saya kabur ke sini terus teman saya balik ke tempat yang saya duduk itu bang cari ngobrol sama siapa aduh ada teman ada orang yang turun orang hadam mereka parangat ngeliat kan akhirnya saya diam lah saya teman saya sama kecing bang kecingur saya nemenin takut pada jaraknya dekat itu saya nemenin habis itu ya biasalah kita balik maka cuma saya simpan saya nggak mau cerita langsung disitu saya simpan akhirnya kita naik itu tanjakan begitu itu panjang kan itu dari pos 2 ke pos 3 itu kan menanjaknya jauh banget itu hanya sampai di pos 3 ya kita ngecam disitu nginap lah paginya kita lanjut lah ke pos 4 naik ke Suri Rencana Suri Rencana ya Suri Rencana disitu kita foto-foto habis kita jalan ke jalan sampailah di titik yang paling timur itu barat itu ya di bawah ada mata air itu ada guahnya itu timur timur ya ya ada guah itu mata air ada mata air ini mata air ini mata air itu keluar dari batu kecil arah dari gunung itu mata air itu karena ada mata air ada dari sini kan cuman nggak dipakai itu dari situ ada gua pas kita masak itu di gua kenapa kita milih itu gua karena kalau kita masak kan suka apinya bagus angin kan dari bawah kan kita masak lah disitu masak kebetulan ya masak itu bertiga masak kita bertiga tapi sambil masak saya pakai kukul juga tutup telinga ya kan dingin juga kan Bang Gaya walaupun situ kan cuaca di situ kan berubah-ubah juga kan temen-temen saya yang lain pada tidur gitu pada ngampar aja saya ngedengar kayak bunyi apa kuda gitu kelapa kaki udah tek 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 saya nanya ke teman saya ada yang aneh nih gak bisa ada bunyi-bunyi kelapa kuda teman saya bilang ah orang kelapa kuda dari mana kata terus saya diam yaudahlah mungkin daripada rame kan ya itu masak abis akhirnya nyari tempat mau ngecam kan mau ngecam di bawah itu kan kita gak ada yang tempat untuk nutup ya karena pandang di bawahnya terbuka kita naik ke atas ngecam di pinggir yang di hutan itu bang ya pas kita masuk hutan naik ke puncaknya itu ke puncak gedenya itu kita ngecam di situ udah paginya subuh kita lanjut ke puncak lah sampai ke atas ya kita nikmatin lah foto-foto lah ditugu yang apa tubuh yang 2800 mpdl ya mdpl ya mdpl ya maaf kita namanya ayah anak baru mdpl ya lupa dari meter di atas permukaan laut ya udah akhirnya sampelah saya duluan panjakan setan itu kan ada kayu pohon-pohon yang ya yang buat tempat duduk lah jadi buat nyantai ngerokok kan sampai situ saya nyanyi di situ nyanyi-nyanyi udah saya pikir di timur modalnya tuh saya nyanyi-nyanyi track tracking teman wey kamu dimana lelet amat sih nah jadi kayak mau kecengisan tapi ngelirin-ngelirin gitu cuman secara gak langsung kan saya menyepelekan alam kan nah itu saya baru sadar setelah ya setelah turun saya baru sadar itu udah pas turun tuh jadi pas teman saya nyampe kita kumpul di situ siapa yang duluan nih kalau ya teman saya punya kamera siapa dia bisa ngambil gambar dari bawah dia turun duluan duluan sekitar 10 menit dia turun pelan-pelan juga tuh turun dia ngambil dari bawah gambar saya duluan turun tuh pertama saya turun kan saya lihat situasi dulu kan sebuah begini lah sampai ke bawah cepat banget tuh bang ah ini biasa di kampung saya mah ini mah kecil jadi nyepelein nyepelein gitu kadang terkesan sombong saya juga nyadar juga sih setelah disini teman-teman kasih warning gitu kan saya naik lagi oh turun bantuin teman tuh bantuin cuman yang dua orang lewat jalur baru lewat jalur baru muter dia sedangkan saya naik turun tuh udah kayak jadi tempat mainan gitu loh naik ke atas nah terakhir ada cb2 jadi siapa naik terakhir teman saya ngobrol teman saya udah sering naik gunung ya ternyata ada cb disitu dua orang ya ngaruh idulah ngobrol apa eh cb nya lumayan cantik lah laki-laki kan udah cerita-cerita gede-gedek lah ngomong-ngomong yang arah iya menjurus-jurus kayak situlah meledek-ledek lah aduh neng terus saya ngeluarin statement saya neng itu neng gak tau disana tuh anaknya udah kayak anak tangga lima orang nongjejer nong jadi ada yang dari dari gede ke kecil tuh kayak anak tangga jadi jangan terpancur dengan keganteng yang dia istrinya banyak itu udah udah sekecanda udah terus teman saya yang senior di bawah hei ngomong jangan begitu semuanya semuanya selanjut selanjut abis kita turun bawah sampai lagi kandang badak oh saya masuk kandang badak oh kandang badak kandang badak begini akhirnya udah kita karena kita persetujian kita di atas tuh kandang badak kita masak ya udah buat stamina untuk isi-isi perut kosong lah ya sampai kandang badak akhirnya saya ditugasin udah gimana saya ngambil air ya perhitungan saya tuh mau cuci muka saya super segar tau ngambil air saya berdua sama teman saya sampai di tempat airnya sumber airnya teman saya ke kamar mandi nah saya disitu kan ada yang ada yang ada yang orang duluan disitu ngambil air tuh lagi kalau sendiri kan airnya kecil banget kan cuman taruh di pipa terus luarnya berapa biji gitu kan gak mungkin kita belakangan serobot mereka kan ya kita ngantri lah disitu saya mundur kebawah turun kebawah mau duduk disini nunggu orang ngadangin air lama mau cari tempat yang duduk yang enak kan ada kayu di bawah tuh jadi ada kayu kayak tempat duduk tapi sebelah itu ada pohon itu saya baru membakar rokok teman saya udah masuk ke kamar mandi nih teman saya udah masuk ke kamar mandi nih teman ada gitu entah dia dari arah kamar mandi apa dari teman saya gak ngerti itu nyamperin coi ya nyamperin coi ya nyamperin coi ya nyamperin coi di samping saya otomatika saya berbalik arah doang ya menghadap kamar mandi itu ada pohon doang dia nanya mas dari timur ya itu cantik sekali jemi selama saya naik sampai ketemu orang orang di sultan juga di puncak enggak sih cantik itu cantik banget mas dari timur sebenarnya saya dari timur wah luar biasa ya sampai sini ya gimana nemenin saya gak naik ke Pengerangu nah saya udah mau terjebak tuh bang saya udah kayak udah masuk ke alamnya dia gitu emang ibu sama siapa saya sendiri namerin ibu aja tenang aja ah kira kamu ada yang mikul kok gak kira kamu tinggalin aja gitu bahasanya ya disitu naluri laki-laki saya tuh bergerak disitu pikiran jorok saya tuh nimbul juga banget disitu wah gak apa-apa di atas kita berdua kita tenta nanti yang anak buah saya mereka tenta lain aja nah saya lagi ngobrol begitu temen saya datang nepak saya tak ngobrol sama siapa bang terus saya kaget kan saya kan balik dan nepak saya balik ke dia kan kosong itu gak ada itu ibu-ibu yang cantik sekali ya dia pakai baju-baju yang corek-corek baju-baju jawa lah kalau orang bilang apa kalau kita disini laki-laki pakai baju apa sih enggak kalau yang laki-laki kami baju apa sih namanya wah batik nah corek-corek seperti itu udah setelah saya disadarin gitu udah terus ngambil air temen saya datang lagi temen saya yang satu yang yang nepukin saya itu dia diem aja waduh terus saya ngingetin dia bro jangan diceritain ya cukup situ sama saya aja agak dintat tadi pas dimakai rambing bentar lagi tuh gak mubur lewat gue bentar lagi tuh gak mubur lewat suaranya agak di gini gak ngapain akhirnya saya gini bang membalik teka tempat masak itu kan pasti pas pinggir jalan kita masak itu pas pinggir jalan kita masak itu pas pinggir jalan kita matur kebawah masak habisnya masak nasi nasinya mentah udah diaduk-aduk ditambahin air segala macem lah katanya mau masak nasi liwat apa liwat apa campur apa bawang itu teman saya orang dari jawa kan senior saya ini dia kata yang harus masak lah jadi ada harum-harum kita bawang taruh aplat daun serai lah tapi nasi ini bang yang matang tuh pinggirnya doang yang tengah tuh mentah dipindahin tempatnya itu tempat masaknya ada yang buah ya pindahin kumpul sebelah ke apinya yang bagus masih mentah juga akhirnya udah lah kita makan apa adanya lah makan kita turun tuh turun sampai di kita ketemu air terjun ada air terjun kecil sebelah kiri akhirnya kita masuklah foto-foto saya juga bingung jemukan wah seger nih cuma taruh kiril di jalan kan ada teman-teman yang nonggur di jalan kan kita bertiga masuk ke dalam kita bawakan binder ada binder binder kerung kita kan panjang yang ini foto habis itu saya foto sendiri saya foto sendiri kan pakai sal dari timur itu udah foto pas foto bang saya ngangkat di muka ke atas segini ngeliat dari atas segini bang wah disitu saya melihat parno sudah burung 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 cabut kita dari situ bang nah cabut naik belereng dikit ketemulah ada tempat penjualan disitu yang yang warna gang kenang batu nah kenang batu saya nggak ngerti bang pokoknya ya saya cerita yang cuman yang kita lewati tempat itulah bang singgah dulu bang ngopi dulu oh iya nah nyampe kebal lewat kita nggak singgah kita jalan terus nyampe di ada tempat air panas ada ide teman saya eh kita mandi dulu cara mandi mandi cabut lagi kan cabut lagi kita saling baju nih saling saling baju cabut lah sampai di itu ada post arpanas itu yang kita lewati kabel itu buat pegangan itu jurang itu jurang kayaknya dalam banget itu lewat lagi dari sini cerita bikin video lah disitu teman saya yang duluan yang kameramen itu duluan tuh saya yang paling pertama pegang dengan tongkat Nabi Musa itu bagaimana bang situasi waduh luar biasa pokoknya gimana lah bahasa-bahasa kita seneng lah setelah semua terkumpul nunggu di pojok kita nunggu kumpul oh udah aman teman kita kumpul 8 orang nih turun ke bawah naik dikit disitu ada tempat rata disitu nah itu ada pos disitu tempat rata bagus tempat istirahat itu ada pemandangan nah saya nggak tahu lagi nama saya ada pemandangan setelah air panas kita ini kita turun banget turun ketemu ada pos disitu disitu kayak ada pos tua kayak orang tuh nggak mungkin masuk ke dalam jadi itu pos di depan itu akar bahar semua cuma di pintu situ nggak pelak ke dalam gelap itu sama teman saya disitu langsung perak entah mungkin kedinginan atau kerasukan tiba-tiba suaranya wah kayak gitu kan udah semua pada doain semua tuh ayo kita doa doain doain ayo bang Regi kita doain takut abang ini gini nah teman saya doalah seperti ya bahasa saya kan saya nggak ngerti cuman ya intinya kita judulnya doalah saya juga berdoa segala macam setelah berdoa kasih makan ya kasih minum teh kasih roti tawar makan lagi biskuit itu udah kasih nggak makan artinya dienakan badannya kan terus saya kencing saya kencing saat tempat agak jauh saya kencing kencing habis saya duduk saya duduk di wapohon sambil nunggu mereka kan mereka lagi bakar rokok nah saya lagi kaki kiri saya selonjuran selonjuran tapi saya lagi mijit posisi kaki kanan kan saya duduknya ini saya lagi mijit 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 tiba-tiba itu awan awan putih awan putih lembut selalu penuhi teman saya bilang waduh luar biasa ini awan putih tiba-tiba itu ada awan tiba-tiba atas awan gumpah pops pinjak kaki saya taps terus ngomongnya gini sampai disini juga lu gua digituin bang itu separoh ada suara kakek kakek cuma kepalanya doang set kakek kakek nya sama bisa juga nggak tahu udahlah itu sama rahasia emak gua salah ada kakek-kakek nginjak kaki saya terus bilang sampai sini juga kamu nah disitu saya mulai ngerasakan kaki saya habis nginjak bunyi itu kaget ayo berangkat berangkat saya belum harusnya saya sudah berdiri saya posisi lagi saya pengetahui tongkat saya berdiri kenapa nggak bisa terkilir saya nggak ngomong-ngomong nggak mau cerita dong karena di bawah itu kan baru habis teman saya senior saya kan baru habis kena itu kan setelah itu dari kita jalan baru lima menit sekitar itu hujan gede itu hujan nyampe kebawah nyampe kebawah pas turunan serpit ada batu itu ada mata air keluar nah disitu saya mungkin mungkin semua orang nggak ngalamin saya sendiri harus saya melihat itu jadi sampai mata air pas bunyi petir burr kan ada kilatnya bang ya jadi terang banget bang ya kemalam itu posisi kan itu ada ular-ular tuh ngelawan arus air ke atas bang langsung teg belok ke mata air itu jadi ular yang saya melihat itu ular kepalanya ayam teman saya yang satu melihat ular badannya doang senangkan yang satu dia melihat ekor tikus terus saya nanya dia kan berdua kan bertengkar tuh wah itu tikus ular saya bilang udah diam-diam saya nanya yang ngomongin tikus saya mau supaya bisa memperkuatkan memperkuat yang kita melihat gitu kan saya bilang kamu melihat apa saya lihat ular terus kamu melihat apa saya lihat ekor tikus warna apa warna putih warna putih sekarang logika kamu berpikir ular ekor segede gini kayak tikus ekor segede gini warna putih ya mungkin putih itu nyaru dengan suara apa apa kilatan air sama petir itu kan ya kilatan itu pasok percikan kilat itu kan ya mungkin saya juga memaklumi itu eh jalan pesa turun-turun turun-turun eh turunlah kita kita ketemu batu gede lagi bang batu gede gak lama turun ketemu kali itu nah ketemu kali yang konflok itu kan akhirnya ketemu lah disitu yang tempat ada tempat orang buat foto-foto lah dari kayu itu kan bagar-bagar itu nah sebelah kanan itu saya ketemu itu apa saya melihat si neneng itu neneng apa neneng cantik banget ya rambut panjang oh itu tuh semua itu oh bukan neneng itu kita gak tau neneng apa tuh apa saya ngejelah gitu ya jadi ya ya oke lah neneng itu ya mungkin abal bitau lah itu saya bahasa neneng kan abal udah udah paham lah ya neng berdiri wang di situ rambut wah terurai panjang itu rambutnya nyentuh sampai ke gunblok bawah itu saya cuma ngingetin udah depan terus jangan lihat kanan saya ngingetin teman-teman kita baru jalan pas turun pas ada tangga tangga lagi turun yang kebawah ini orang ini orang baru belakang kita nih robot mau lewatin gue kan gue pikir teman saya ngapain dia berlewat di belakang aja saya udah kenal saya udah ngeliat ini neneng ini kan dia maju mundur makanya tiba-tiba dia ratakin saya kan pas ngejelah tek itu di asa kirinya itu ada anak kecil anak kecil lagi duduk di asa kirinya dia jalannya kayaknya berat kan logikanya kan orang kan kalau udah turun kan logistik itu kan udah banyak udah habis kan bang ya harusnya kan ringan bang ya woy gak jalan sampai minggu gitu saya melihat buah anak kecil udah jalan terus dia mundur masuk masuk barisan aja pas jalan teman saya teriak woy eh istirahat nge-break dulu itu di pos itu ada satu pos saya gak ngerti pokoknya itu pos terus tuh ya udah kita pos itu agak landailah oh siap terumah eh eh semangat datang udah masuk udah lewatin konblok kita udah lewatin konblok itu bahagia depan situ kan ada pohon besar akhirnya saya berkini teman-teman saya pernah masuk ke dalam kan itu ujian tuh udah mulai reda tuh rintik-rintik tuh udah istirahat dulu baik nih bibir nih ngusir dingin ngusir dingin rokok kan masa udah ngulain rokok saya sih gak saya gak rokok saya kecapaian kan mana kaki lagi sakit habis diinjak di atas itu kan nah teman saya ini yang tadi yang sakit itu yang di dekat-dekat panas setelah habis bersembur segala macem minta ayo lagi geser dong abang mau nyender dia padahal dia minta kita break disitu bah dia duduk ganti posisi saya saya pindah geser ke kanan dikit dia duduk tak menghadap pohon astaghfirullahaladzim lihat si aneng itu sampai posisi anak kecil itu hilang sebelum kita sampai posisi anak kecil itu udah hilang nah si orang ini yang bareng sama kita itu dia masuk di dalam ketakutan dalam pos mereka di dalam dia ngelindungi dia dia duduk paling tengah kan teman-teman saatnya liling gitu dia duduk disitu udah langsung itu kan air-air terkenang bodo alam dengan air karena kita udah basah kan udah duduk ngejauh praktis itu nah teman saya pas ngeliat astaghfirullahaladzim bang rokok baru disundut bang matiin rokok dia marah-marah disitu padahal dia minta break gitu ya padahal dia minta break gitu udah jalan gitu saya gak tau itu namanya telagawa warna gak ngerti lah saya lah jalan ketemu itu pertigaan itu ada pelang itu pelang sebah kiri panjang itu pelang burung mungkin burung tapi sebelumnya ada tulis ini jalan muntuh ada-ada letter disitu turunlah kita kebawah sampailah di di tempat pemeriksaan itu kan usah melihat wah ada lampu nih kita turun kita di lampu lampu nah udah nyampe senang saya tuh saya paksa iku kaki cepat kebawah sampai kebawah teman saya sehingga buat uang sampah uang sampah saya ngeluarin kartu ngerain saya langsung menjumpat di samping itu yang meja itu yang buat pemeriksaan itu yang 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 bapak-bapak itu yang mereksa yang ngomong bahwa sesudah saya gak ngerti dia nanti ke saya cuma benar saya gak ngerti teman saya nyaut wah itu ada yang nanya dong itu nanya nanya saya orang jauh jadi ngomong biasa bang saya tau itu udah biasa disini bertugas yang ngomong nah itu paling sampai di bawah kali itu dia balik sampai kebawah itu ada tulisan itu dia balik nanti saya merasa kuat lah minta kuat lagi turun kebawah teman-teman kabur duluan dengar begitu kan ini berituluan mereka jadi saya bilang dari atas gue paling depan naik gue di depan turun gue di depan gila udah nyampe di kotanya gue ditinggalin bener bang gue ditinggalin bang gue sendiri bang jadi yang teman saya ini yang sakit itu di atas tadi dia nungguin saya dia nungguin saya dia mau nanya itu yang tadi di pos yang dia ngeliat itu ceret-ceret pas mau udah sampe di pos ya ada tulisan yang pengorang gede itu kan ada tempat buat foto-foto tuh teman saya kan pada duluan mau foto ah gak usah foto ah udah lanjut saya lagi tertati-tati saya paling terakhir itu tertati-tati itu tadi ketawain banget itu ketawain yang gede banget lagi ketawain itu si eneng itu wow saya bilang kamu pergi gak bisa ngeliat itu dia ngelayang di atas pulang gak pulang gak ketawain yang gede banget terus ada suara kayak suara suara panjang banget udah saya langsung lewatin kali itu langsung nilai 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 dia juga dia bergadang jadi saya istirahat istirahat saya disirem saya disirem pakai maaf siram pakai tai penuh muka kamu kurang kamu gak ada takutnya kamu jangan samakan disini sama dari timur yang matahari terbit woy saya langsung pasong rumah terbit bang langsung kaget ya bang woy saya loncat saya ngeloncat udah gak kebayangin kekisah sakit woy saya langsung berdiri kan hampir nginjar teman saya di bawah kaki teman saya maafkan lo enggak bang ya udah-udah lo sampai di bawah mibi lo sih nantangin saya bilang bang emang sih emang tinggal aku saya nantangin bang pada saya enggak gak punya maksud gitu kamu saya saya ngeliat kamu tuh dari dari surkan kamu tuh nantangin tuh bahasa-bahasa kamu tuh udah gak enak didengar saya ngeliat kamu di turunan setan itu kamu tuh bikin tuh kayak bukan hutan biasa kayak jadi mainan udah udah saya gak bisa tidur lagi udah versi keceritaan datang itu ya telpon kita kita kabur lah pulang saya baru cerita sama teman-teman di PT itu pas masuk kerja ternyata semua punya versi semua cerita udah cerita semua datang satu versi cerita-cerita udah lah emang mirip-mirip sih cuman mereka ngomong iya setiap kali lu teriak atau setiap kali lu kasih warning di jalan kita ngerasa merinding semua saya bilang ya itu ntar karena saya main di lampu jangan jangan naik lampu ke atas jalan harus ke kiri semua takutnya kita nabrak kan ya akhirnya cerita-cerita semua kenapa lu pada gak cerita saya bilang saya mau cerita sama kalian percuma ntar ntar pada kacau lagi di jalan kan semuanya ngerasain semuanya ngerasain wang semua gak ada yang mau cerita karena takut pada waktu itu karena karno gitu takut pada waktu itu kira-kira begitu banget tapi gak kapok ya enggak malah saya pengen naik lagi amin oke teman-teman begitu cerita pengalaman pertama Bang Regi naik gunung gunung pertama lah ya mungkin di Pulau Jawa Pulau Jawa lah ya Pulau Jawa lumayan ngeselin pengalamannya lumayan ngeselin tapi mudah-mudahan ini ada pelajaran yang dipiksa oleh Bang Regi khususnya dan kita semualah pada umurnya bahwa iya di gunung lagi-lagi kita harus punya tika dimana bumi ini bijak busi tulang dijunjung dimanapun kita tempat berada ya kita harus menghargai aturan adatnya mungkin di timur adatnya berbeda di BIO Barat masing-masing punya adat punya aturan kita sebagai tamu baiknya ya kepatu kita ikutin aja ya teman-teman pesan pentingnya adalah itu dimanapun kita berada kita harus tetap menarjai adat istrinya datang dan budaya setempat agar kita tetap baik-baik saja terima kasih sudah terus nonton video-video dari Samawi Adventure jangan lupa yang belum support cukup subscribe channel Samawi Adventure siap siap salam santai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati